Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mencoba membuat SEP atau cetak SEP menggunakan kansa jadi tidak dimengenakan tidak dari Viklem tapi dari kansa caranya bagaimana caranya pertama itu masukkan nomor KA pasien untuk memastikan si pasien ke kartunya aktif atau tidak masukin lalu tekan enter sini ada beberapa pilihan seandainya pasien datang menggunakan rujukan itu pilih rujukan kartu pikir dari Viklem nah kesandainya tidak menggunakan rujukan itu pilih cek nomor kartu Viklem yang ini nah betulan spasien yang saya input ini tidak mau rujukan ketika set klik cek rujukan ini pasti tidak bisa akan muncul notif rujukan tidak ada jadi kita harus pilih yang cek kartu dari Viklem nah seperti ini ini keterangannya aktif kalau keterangannya keterangannya aktif berarti bisa dilaini di rumah sakit rekan-rekan nah biasanya kalau seandainya si pasien data pasiennya belum diedit di nomor peserta itu nomor RM nya akan nomor RM baru muncul seperti itu jadi kalau di rumah sakit saya ini setelah cek ini untuk pasien lama yang baru menggunakan BPJS akan saya diedit dulu nomornya nomor kanya ini nah pasiennya misalnya Abdul Hafif klik space klik dua kali lalu nomor sertai dimasukin kalau sudah dimasukkan seperti ini nanti dia data itu sudah otomatis terisi dan nomor RM nya itu akan sama sedangkan kalau pasien baru bagaimana ya pasien baru tinggal di input data pasien baru seperti biasanya bedanya eh pasien rujukan dan tidak rujukan bedanya dimana itu bedanya didiagnose awal politujuan DPJ PSP dan nomor rujukan ketika kita pilih cek kartu atau cek rujukan yang di tengah tadi dari V claim ini order otomatis terisi diagnosanya awalnya apa politujuan apa DPJ PSP nya apa nomor rujukannya berapa itu sudah otomatis terisi nah kalau seandainya tidak menggunakan rujukan otomatis kita mengisi sendiri nah misalnya kemana dia ngosong awalnya dia ini misalnya H01 ya politujuannya ini otomatis ke UGD kalau kita klik THT misalnya ini itu tidak akan bisa tersimpan nah seharusnya dia tidak bisa tersimpan nah seharusnya dia tidak bisa tersimpan karena si pasien tidak membawa rujukan karena itu saya bilang tadi kalau pasien tidak mau rujukan itu otomatis masuknya ke IGD atau UGD nah nomor rujukan harus diisi dengan benar karena dia tidak mau nomor rujukan berarti kita masukin ke UGD saja nah kalau UGD itu tidak perlu nomor rujukan tinggal klik simpan taruh dokternya salah dokternya bukan firman kalau UGD lalu klik simpan nah jika tidak ada kendala dia akan muncul notif sukses dan SEP ini berhasil dikrip nah nanti di v-claim akan muncul juga SEP nya nah untuk rumah sakit saya biasanya saya menggunakan lembaran model 1 SEP nah ini saya cetak dua lembar biasanya satu untuk kita satu untuk pasien itu tergantung dari rumah sakitnya masing-masing nah kalau setinggal ini tinggal dicetak dikasih ke pasien ini untuk pasien rawat jalan UGD seperti itu bedanya hanya itu saja sedangkan kalau pasien menggunakan rujukan ya tadi pilihnya kita ulang lagi ya keluar pilih yang tengah ini nanti akan otomatis diagnosa awal politujuan nomor rujukan itu otomatis terisi nah kita ngapain kita hanya isi dokter ini nya saja djp nya siapa gitu tinggal isi djp-cp nya juga diisi juga ini pht misalnya untuk poli dan diagnosanya itu otomatis terisi biasanya nah pendaftaran input ini saja ini saja untuk catatannya disetip saja kalau misalnya tidak ada catatan kalau catatan yang mau gua diisi gitu hanya bedanya disitu saja mungkin untuk catat SCP sekian dulu nanti jika ada di jalan ada kendala bisa ditanyakan ke saya atau pak apik nah sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih